Jumlah pengguna sat adiktif dan obat larang di Kota Manado terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data yang ada jumlah pengguna sat adiktif dan obat larang sesuai data BNNK adalah sekitar 400 pengguna dalam kurung waktu 3 tahun terakhir. Berdasarkan angka itu dinyatakan bahwa Sloi Sutara sendiri saat ini berada dalam situasi darurat sat adiktif. Hal itu dipengaruhi maraknya penyelenggunaan sat adiktif dan obat larang seperti T-rex, somadril, pil pesisi, dan lem kaleng di kalangan remaja. Angkapan yang ada ini berarti kan Sulawesi Utara termasuk daerah yang cukup rawan bagi peredaran narkoba. Hal ini perlu diantisipasi seperti yang sampaikan Pak Diem narkoba tadi. Berbagai pihak ini harus saling mendukung karena kita anggap bahwa ini merupakan extraordinary crime dan pemerintah sudah menyatakan bahwa ini perang terhadap narkoba. Harus kita galakan lebih serius. Sementara itu penegakan hukum untuk memperantas narkoba datang dari beberapa lembaga sosial masyarakat diantaranya dari gerakan anti narkoba Polda Sulut. Maksi Sakul, salah satu penggerak LSM Granat Sulay Sutara mengatakan kondisi sekarang ini terkait dengan beredar nyasat adiktif dan obat larang sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu pihak LSM meminta pada kepolisian untuk dapat meningkatkan pengawasan serta bisa memberikan efek jerah bagi para pengedar serta pengguna narkoba. Yang kegiat narkoba sangat mendukung langkah dari kepolisian dalam pemberantasan narkoba. Karena sudah sangat memprihatinkan apalagi generasi muda dicoba direcokin dengan bahaya-bahaya narkoba. Suatu langkah yang sangat positif. Apalagi ini kan perintah presiden.